Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 3137 Keluarga Rodel membangun rumah harta karun yang begitu besar dan menyimpan lukisan ket minyak ini di ruang tersembunyi. Jelas, lukisan ini tidak kecil. Ye Kiyo menatap lukisan ket minyak itu untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Lagi pula, dia tidak mahir dalam melukis ket minyak. Ye Kiyo mengeluarkan ponselnya, mengambil foto lukisan ket minyak, dan mengirimkannya ke Cao Kinceng, meminta Cao Kinceng untuk membantu penyelidikan. Tak lama kemudian, kabar tersebut diterima. Setelah Ye Kiyo membaca jawaban Cao Kinceng, keterkejutan muncul di wajahnya. Ternyata lukisan ket minyak ini adalah konser oleh pelukis papan atas dunia Johannes Vermeer. Menurut laporan media, lebih dari dua dekade lalu, Museum Boston digeledah oleh dua pencuri tak dikenal. Pencuri Meraja Lela mencuri lukisan kelas dunia dengan total nilai ratusan juta dolar dalam satu setengah jam. Di antaranya, selain konser, ada juga dua belas lukisan turun-temurun seperti Storm on the Sea of Galilea oleh Rembrandt Du. Kasus ini adalah pencurian seni terbesar dalam sejarah, dan tidak ada karya seni yang dicuri yang diasuransikan. Namun bahkan dengan hadiah lima juta dolar yang ditawarkan oleh polisi, pencuri misterius itu telah berkeliaran selama bertahun-tahun, dan karya seni yang hilang tidak pernah muncul. Ye Kiu tidak menyangka bahwa dia akan melihat mahakarya curian di sini hari ini. Tang Tang suka melukis. Aku akan mengambil lukisan ini kembali dan memberikannya padanya. Dia pasti sangat menyukainya. Ye Kiu memasukkan lukisan cat minyak ke dalam kotak, lalu memasukkannya ke dalam tas kian kun bersama dengan kotaknya. Akhirnya, matanya tertuju pada kotak ketiga. Dia tahu bahwa pasti ada harta di dalam kotak. Ye Kiu dengan cepat membuka kotak itu, dan ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, wajahnya menjadi aneh. Karena ada telur di dalam kotak? Ya, itu adalah telur. Bentuk telur ini sangat mirip dengan telur, tetapi puluhan kali lebih besar dari telur biasa. Beratnya sekitar 10 pon. Kulit cangkang telur tidak terlalu halus. Ketika Anda menyentuhnya, Anda dapat dengan jelas merasakan beberapa ketidakrataan, dan rasanya seperti batu. Ye Kiu mengetuknya dengan jari-jarinya dan menemukan bahwa kulit telurnya sangat keras, dan ada suara, dangdang. Ketika dia mengetuknya, seolah-olah telur itu terbuat dari logam. Aneh, telur macam apa ini? Tepat ketika Ye Kiu bingung, tiba-tiba telur itu bergerak sedikit. Hah. Bab 3138. Ye Kiu dengan tajam menangkap detail ini, dan segera membuka mata langitnya dan melirik ke dalam kulit telur. Detik berikutnya, kejutan di wajahnya semakin kuat. Setelah Ye Kiu membuka mata surgawinya, penglihatannya menembus kulit telur, dan dia menemukan ada kuning keemasan di dalamnya. Namun, Ye Kiu merasakan vitalitas hidup yang agung, dan dia bisa yakin 100% bahwa benda-benda di dalamnya adalah makhluk hidup. Ye Kiu hendak memecahkan kulit telurnya, tapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menyerah. Jelas, apa yang ada di dalamnya belum matang. Setelah matang, pasti akan keluar dari cangkangnya. Namun, bahkan mata surgawiku tidak bisa melihatnya dengan jelas, jadi telur ini tidak sederhana. Ye Kiu memikirkan ini. Menutup tutupnya, dan memasukkan kotak itu ke dalam tas kiankun. Pada titik ini, rumah harta karun keluarga Rodel dikosongkan oleh Ye Kiu. Dalam perjalanan ke Berlin ini, Ye Kiu memperoleh banyak hal. Dia tidak hanya membunuh penjaga 18 kerajaan dan seorang vampir, tetapi dia juga sepenuhnya memusnahkan keluarga Roald, dan bahkan mendapatkan harta yang dirahasiakan oleh keluarga Rodel. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ye Kiu pergi dengan puas dan bergegas ke bandara, bersiap untuk kembali ke Tiongkok. Begitu dia tiba di bandara, dia menerima telepon dari Tang Lau. Ye Kiu, apakah kamu pernah ke Berlin? Biar ku beritahu, jangan impulsif membunuh keluarga Rodel. Baru saja, aku menerima telepon darurat dari beberapa kepala negara. Mereka berkata, jika kamu bersikeras dalam menghancurkan keluarga Rodel, mereka tidak akan tinggal diam. Dengarkan apa yang mereka katakan, mereka akan mengirim ahli untuk mendukung keluarga Rodel, dan mereka juga akan menekan negara kita. Ye Kiu, setelah kamu tiba di Berlin, Anda harus Anda tidak bisa pergi ke keluarga Rodel sendirian. Saya mendapat kabar pasti bahwa banyak penjaga negara telah datang ke keluarga Rodel. Mereka telah memasang jaring, begitu Anda pergi, Anda akan menghadapi kehidupan dan krisis kematian, Ye Kiu. Tang jangan khawatir, Pak Tua, aku tidak pernah impulsif ketika melakukan sesuatu. Ye Kiu berkata, aku sudah di bandara, aku akan segera kembali. Tang lau menghela nafas lega, kamu akhirnya mendengarkan kata-kataku. Ye Kiu, kamu datang langsung ke ibu kota, aku sudah kembali ke Tiongkok dan akan menunggumu di gedung bayi. Tang, Ye Kiu berhenti dan berkata, saya punya berita, saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda. Saya khawatir Anda akan mendengarnya. Tekanan darah akan naik. Tang lau tidak setuju, saya belum tidak mengalami badai besar, jadi jika Anda memiliki sesuatu, tolong beritahu saya secara langsung. Ye Kiu berkata, saya telah membunuh keluarga Rodel, dan saya juga telah membunuh penjaga 18 kerajaan. Apa? Tang lau sentianes seruan datang dari telepon. Bab 3139. Pukul 4.30 pagi. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Ibu Kota. Begitu Ye Kiu turun dari pesawat, dia melihat tang tang. Tang tang mengenakan jas hujan putih, topi dan kacamata hitam, menutupi dirinya dengan erat, dan berdiri di samping mobil Audi dengan plat nomor khusus. Seperti bunga teratai, ia berdiri ramping. Meski menutupi sebagian besar pipinya, dia tetap menarik perhatian banyak orang. Sangat indah. Begitu seorang pria muda selesai berbicara, dia ditangkap oleh telinga seorang wanita paruh baya yang kembung di sampingnya. Apa yang kamu lihat? Dan kemudian lihat wanita tua itu mencongkel matamu. Wanita paruh baya itu memiliki ekspresi garang di wajahnya. Pria muda itu dengan cepat menjelaskan, sayang, jangan salah paham, maksud saya mobilnya bagus. Wanita paruh baya itu berkata dengan nada menghina, apa bagusnya Audi yang rusak? Apakah Bentley yang saya belikan untuk Anda? Terlihat bagus? Aku memperingatkanmu, jika kamu menghabiskan uangku dan tidur denganku, jika kamu berani setengah hati kepada wanita tua itu, hati-hati aku akan mengebirimu. Pemuda itu sangat ketakutan sehingga dia memeluk pinggangnya. Dari ember wanita paruh baya sambil tersenyum dan berkata, sayang, kamu percaya padaku, aku hanya mencintaimu satu dalam hidupku. Hampir sama. Wanita paruh baya itu melirik tang-tang, kecemburuan muncul dalam dirinya. Mata, dan mendengus dingin, ketika aku masih muda, aku berkali-kali lebih cantik darinya. Ya. Ya, kamu yang paling cantik. Aku pulang, suamiku menungguku di rumah, dan aku tidak bisa menemanimu malam ini. Kata wanita paruh baya itu setelah selesai, dia mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dari tas dan melemparkannya ke pemuda itu. Pemuda itu cepat-cepat mengambil uang itu dan pura-pura enggan berkata, jika kamu tidak bersamaku malam ini, orang-orang akan merindukanmu. Wanita Paruh baya itu mencium wajah pemuda itu, aku akan punya cukup energi malam ini, aku akan datang kepadamu besok, sayang. Pria muda itu mengangguk, lalu melihat sosok wanita paruh baya itu, dan kemudian pada sosok tang-tang, perbandingan seperti itu membuatnya ingin mati. Wanita kayak itu tidak mudah dilayani. Yekyu Tang-tang berteriak, berlari, dan melemparkan dirinya ke pelukan Yekyu. Pria muda itu baru saja melihat pemandangan ini, memandang Yekyu dengan iri, dan berpikir dalam hati, mengapa jarak antara orang-orang begitu besar. Sudah larut malam, mengapa kamu masih di sini untuk menjemputku? Yekyu bertanya sambil memegang tang-tang. Aku merindukanmu. Setelah tang-tang selesai berbicara, dia berdiri berjinjit dan mencium wajah Yekyu, lalu meraih tangan Yekyu dan berkata, ikuti aku. Setelah masuk ke dalam mobil. Tang-tang meminta maaf, saya pergi ke luar negeri dengan kakek saya untuk berkunjung beberapa hari yang lalu, dan saya tidak bisa berada di sana secara langsung untuk Rui Manue. Maaf. Bab 3140 Yekyu tersenyum dan berkata, ini masalah sepele, jangan ngomong-ngomong, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Apa itu? Kamu akan tahu ketika kamu melihatnya. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak dari tas kian kun. Tang-tang terkejut, kotak ini terbuat dari emas? Ya. Yekyu membuka kotak itu, mengeluarkan gulungan itu, dan menyerahkannya kepada tang-tang. Apa ini? Kaligrafi dan lukisan. Ketika tang-tang bertanya, dia sudah membuka gulungan itu. Detik berikutnya, seruan terdengar. Ya Tuhan, ini konser, Johannes Vermeer. Lukisan ini dicuri dari museum beberapa dekade yang lalu. Yekyu, dari mana kamu mendapatkan lukisan ini? Yekyu berkata, tidak peduli dari mana aku mendapatkannya, katakan padaku, apakah kamu menyukainya? Tang-tang menganggup putus asa, ya. Aku sangat menyukainya. Berikan padamu. Kata Yekyu. Apa, berikan padaku? Apakah kamu serius? Tang-tang bertanya tersanjung. Yekyu tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menyukainya? Ya, simpanlah. Tang-tang berkata, tapi lukisan ini terlalu mahal. Itu bernilai ratusan juta dolar beberapa dekade yang lalu. Jika dilelang sekarang, pasti akan terjual satu. Harganya setinggi langit. Selain itu, nilai artistik lukisan ini tidak dapat diukur dengan uang. Seberapa berharganya kamu? Tang-tang tersipu ketika Yekyu mengucapkan kata-kata ini. Yekyu melanjutkan, selain itu, saya juga tidak tahu lukisan ket minyak. Benda ini hanya selembar kertas bekas. Saya mungkin juga memberikannya kepada seseorang yang menghargainya. Tang-tang dengan gembira berkata, Yekyu, terima kasih, kata Yekyu. Kyu bet tersenyum dan berkata, jangan berterima kasih padaku, bisakah kamu melakukan sesuatu? Tang-tang menoleh, mengaitkan leher Yekyu dengan kedua tangan, dan mengambil inisiatif untuk mengirim bibirnya yang manis. Yekyu menanggapi dengan antusias. Segera, suhu di dalam mobil naik. Keduanya saling berpelukan, enggan berpisah untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, mereka berpisah hanya ketika mereka hampir kehabisan nafas. Tang-tang menatap pakaian di depannya dan berkata dengan wajah memerah, apa yang kamu lakukan begitu keras, pakaianmu kusut. Bab 3141 Apakah kamu tidak menyukainya? Yekyu bertanya balik sambil tersenyum. Tang-tang tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Ini belum subuh, kenapa kita tidak pergi ke hotel? Usul Yekyu. Tang-tang secara alami mengerti apa yang dimaksud Yekyu, tersipu dan menggelengkan kepalanya. Yekyu berkata lagi, atau, di dalam mobil. Dang! Tang-tang menepuk kepala Yekyu dengan jarinya dan berkata dengan marah, Yekyu, aku akan mengabaikanmu jika kamu terus melakukan ini. Aku akan membawamu ke gedung bayi. Kakek dan dewa perang sedang menunggumu. Setelah berbicara, Tang-tang menyalakan mobil dan membawa Yekyu keluar dari bandara. Empat puluh menit kemudian, tiba di gedung bayi. Yekyu langsung pergi ke kantor Elder Tang, membuka pintu dan masuk, hanya untuk melihat mata Elder Tang berlumuran darah merah, jelas dia belum tidur sepanjang malam. Kamu nak, kamu kembali. Penatua Tang berkata dengan marah, aku membunuh semua orang, dan aku tidak memberitahuku lebih awal, yang membuatku khawatir begitu lama. Tekanan darahmu belum naik, kan? Yekyu tertawa untuk bertanya. Dewa militer berkata, jangan sebutkan itu. Setelah Tuan Tang memanggilmu, tekanan darah melonjak menjadi 118, yang membuat takut dokter perawatan kesehatan. Membunuh Rodel begitu cepat. Keluarga. Pikirkan tentang itu, keluarga nomor satu dunia, yang dapat mempengaruhi arah ekonomi global, dimusnahkan seperti ini. Ini sedikit mimpi. Tanpa keluarga Rodel, pasti akan ada beberapa turbulensi dalam ekonomi barat. Yekyu, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, saya harap Anda akan terus melakukan yang lebih baik. Begitu suara Dewa Militer jatuh, Tang Law melebarkan matanya dan mendengus dingin, teruskan kerja bagusnya. Dewa Militer, apa maksudmu? Dorong dia untuk menghancurkannya lagi. Berapa banyak keluarga besar kelas dunia yang akan hilang? Atau, biarkan dia menghancurkan semua penjaga itu. Negara di barat. Hei, saya pikir ide ini bagus. Jun Shin berkata, di masa depan, negara manapun tidak akan berurusan dengan kita, biarkan Yekyu pergi, hancurkan penjaga negara mereka, dan cegah mereka. Oke, jangan membuat masalah. Tang Law memelototi Dewa Militer. Yang terakhir tersenyum. Tang Law melanjutkan, Yekyu, kamu terlalu impulsif kali ini, keluarga Rodel telah membekerjakan begitu banyak ahli, bagaimana jika kamu bukan lawan mereka? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku menjelaskannya pada kakekmu dan yang lainnya? Yekyu, aku ingin mengkritikmu. Tunggu sebentar. Yekyu berkata, Elder Tang, apakah tekanan darahmu? Normal sekarang? Jika itu normal, aku akan memberimu kejutan. Bab 3142 Kejutan? Tang Law tertegun sejenak dan bertanya, kejutan apa? Kamu akan tahu sebentar lagi. Sekarang tolong temukan tempat untukku. Tempatnya harus besar, dan yang terbaik adalah menyegelnya. Kata Yekyu. Tang Law berkata, ada lapangan trek dan lapangan dalam ruangan di lantai pertama gedung ini, seluas 10.000 meter persegi. Itu benar-benar tertutup? Tidak apa-apa? Ya, ayo pergi ke lantai pertama. Pada saat itu, ketiganya datang ke trek dan lapangan. Yekyu memperhatikan bahwa medan lintasan ini tidak hanya di dalam ruangan, tetapi juga memiliki suhu yang konstan. Yekyu, kejutan apa yang akan kamu berikan kepada kami? Tanya Dewa Perang dengan rasa ingin tahu. Yekyu tersenyum sedikit dan mengeluarkan selusin peninggalan budaya dari Kuali Kian Kun. Dia takut mengambil terlalu banyak sekaligus akan menyebabkan tekanan darah Tang Law meningkat, jadi dia sengaja mengambil hanya selusin keping dan ingin Tang Law membiasakan diri terlebih dahulu. Lebih dari selusin pajangan kaca tiba-tiba muncul yang mengejutkan Tang Tua. Yekyu, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Ketika penatua Tang bertanya, dia sudah melangkah maju dan berjalan ke etalasek kaca. Hei, ini adalah fas kaca dari zaman Kian Long. Jubah Naga Kang Si. Segil emas Yong Lei dari dinasti Ming. Sepasang fas porselen biru putih ini adalah penghargaan untuk dinasti Song. Karakter ini ditulis oleh Wang Sian Xi, dan ada juga tulisan Tang Taizong Li Ximin dan Song Hui Zong Sao Ji. Ini adalah kuali perunggu dari dinasti O Barat? Ya Tuhan, ini adalah harta nasional. Tang Tua dan Dewa Militer menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Yekyu, sejauh yang saya tahu, barang-barang ini tersebar di luar negeri, bagaimana Anda mendapatkannya, tanya Dewa Perang. Yekyu tersenyum dan menjawab, saya mendapatkannya dari keluarga Rodel. Tang Lau memerintahkan, Dewa Perang, cepatlah dan beritahu orang-orang di museum untuk datang dan biarkan mereka mengangkut peninggalan budaya ini. Ya. Dewa Perang setuju. Yekyu berkata, Dewa Perang, tolong minta museum untuk mengirim lebih banyak ahli perlindungan peninggalan budaya. Saya masih memiliki beberapa peninggalan budaya di sini. Dimengerti. Dewa Perang mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan cepat. 20 menit berlalu. Orang-orang dari museum datang, lebih dari selusin lelaki tua, semuanya adalah ahli top di industri ini. Setelah mereka menyapa Tang Lau dan Dewa Militer, mata mereka tertuju pada peninggalan budaya ini. Bab 3143. Porselen biru putih dari dinasti Song terlalu berharga. Meskipun Wang Sianzi tidak setenar ayahnya Wang Sizi, kaligrafinya juga langka. Segel emas Ming Chengzu judi. Bagus. Hal. Akhirnya, sekelompok ahli tua berkumpul di depan tripod perunggu. Tripod perunggu ini tingginya sekitar 4 meter, berdiri dengan 3 kaki, beratnya lebih dari seribu kati, dan sederhana serta elegan. Saya tidak memikirkannya, saya tidak memikirkannya, saya benar-benar dapat melihat senjata berat perunggu yang begitu besar dan terpelihara dengan baik dalam hidup saya. Saya akan mati tanpa penyesalan, dan mati tanpa penyesalan. Seorang ahli tua sangat bersemangat sehingga air mata mengalir. Yekyu cemberut di sampingnya, berpikir pada dirinya sendiri, jika saya mengeluarkan 4 kuali, apakah orang tua ini akan pingsan karena kegembiraan? Tang Lau berkata, Yekyu, bukankah kamu mengatakan masih ada beberapa peninggalan budaya? Bawa mereka keluar bersama. Di lapangan. Dalam sekejap mata, sepertiga trek dan lapangan dipenuhi dengan etalase kaca. Sebanyak ribuan artefak? Semua orang tercengang. Yekyu, apakah ini yang kamu katakan? Apakah ini beberapa? Bibir Tang Lau bergetar ketika dia berbicara. Meskipun Anda adalah otoritas tertinggi, Anda terbiasa melihat angin kencang dan ombak, dan Anda harus tetap tenang saat menghadapi adegan besar, dan Anda tidak boleh tersesat di depan semua orang. Namun, ketika begitu banyak peninggalan budaya muncul di depannya sekaligus, Tang Lau tidak bisa menahan kegembiraan batinnya. Yekyu berkata sambil tersenyum, Tang Lau, apakah kamu terkejut? Kejutan. Terlalu terkejut. Tang Lau berkata, mereka semua dikumpulkan dari keluarga Rodel. Aku mengambilnya. Ya, semua orang sudah mati, dan peninggalan budaya ini tidak memiliki pemilik, jadi aku mengambilnya. Tang Lau, anak baik, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, Dewa Militer dipuji. Para ahli tua itu, seperti laki-laki yang telah melajang selama puluhan tahun, tiba-tiba melihat kecantikan tiada tara tanpa busana, menatap peninggalan budaya, mata berbinar hijau. Mereka bergegas keluar dalam kesepakatan yang baik. Segera, seruan terdengar. Coba tebak apa yang saya lihat saya sampai di sana. Saya melihat kitab suci budis yang hilang di Gua Mogao. Saya memiliki pagoda emas perunggu di sini. Ibuku, sungguh mutiara malam yang besar. Para ahli tua ini tampaknya telah memulai musim semi kedua dalam hidup mereka. Sebenarnya, saya tidak menyalahkan mereka, terutama karena bayi-bayi ini terlalu berharga. Bab 3144 Tang Lau juga sangat menyukai barang antik. Setelah membaca beberapa bagian, dia kembali ke sis Yekyu. Kenapa kamu tidak membacanya? Yekyu bertanya dengan bingung. Tang Lau berkata, saya khawatir jika saya terus menonton, tekanan darah saya akan melonjak. Dewa militer tertawa di sampingnya. Tang Lau menindak lanjuti dan berkata, Yekyu, kamu membawa begitu banyak peninggalan budaya kali ini dan melakukan perbuatan baik untuk memberi manfaat bagi negara dan rakyat. Terima kasih. Yekyu berkata dengan serius, sama-sama, sebagai Cina, ini aku. Itu harus dilakukan. Tang Lau mengangguk. Dewa perang, biarkan para ahli kembali. Kata Yekyu, Dewa perang melangkah maju dan berkata dengan keras, semuanya, diam. Suara Dewa perang dipenuhi dengan kekuatan batin, sangat agung. Dalam sekejap, para ahli tua berhenti satu demi satu dan melihat dewa perang. Para ahli, saya tahu Anda sangat bersemangat, tetapi tolong tahan sedikit kegembiraan Anda. Saya akan mengatur tentara untuk mengirim semua barang ini ke museum sebentar lagi. Kamu kembali sekarang, cepatlah untuk membersihkan tempat dan bersiaplah untuk menerima hal-hal ini. Peninggalan budaya. Para ahli tua kemudian pergi. Ketika mereka pergi, mereka menoleh tiga kali pada satu waktu, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepada menantu perempuan kecil mereka, Yekyu merasa geli dengan keengganan mereka untuk berpisah. Akhirnya, pemandangan kembali hening. Seperti yang diharapkan dari keluarga nomor satu di dunia, ada begitu banyak harta karun. Penatua Tang berkata dengan emosi ketika dia melihat ribuan peninggalan budaya di depannya. Yekyu berkata, Tang tua, Dewa Perang, aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Tanya Tuan Tang tidak sabar. Dewa Perang berkata, apakah kamu mendapatkan harta lain dari keluarga Rodel? Yekyu mengangguk sambil tersenyum. Cepat, keluarkan. Tang Lau buru-buru berkata, Yekyu berkata, saya khawatir tekanan darah Anda akan melonjak setelah Anda melihatnya. Tidak masalah. Tang Lau tersenyum dan berkata, ribuan peninggalan budaya yang berharga belum menaikkan tekanan darahku. Harta macam apa yang bisa membuatku menahan nafas? Cepat, keluarkan barang-barang itu. Tahan nafasmu. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia mengeluarkan batu bata emas. 100 ton. 200 ton. 300 ton. Dalam. Sekejap, 20 ribu ton emas muncul, mengisi sisa ruang lintasan dan lapangan. Tiba-tiba, Tang Lau dan Junshen tampak lamban. Setelah beberapa saat, Tang Tua berkata dengan gemetar, Yekyu, cepat, bantu aku, tekanan darahku sedikit tinggi. Bab 3145. Yekyu merasa geli, dan diam-diam berkata, aku baru saja mengingatkanmu, dan kamu bilang tidak apa-apa, sekarang tidak apa-apa. Siapa tahu, kecepatan mengururkan tangannya sedikit lebih lambat, dan Tang Lau langsung pingsan. Tang Tua. Seru Dewa Militer. Yekyu dengan cepat meraih denyut nadi elder Tang untuk memeriksanya. Apa yang terjadi dengan Tuan Tang, tanya Dewa Perang. Tekanan darah terlalu tinggi, yang menyebabkan koma, kata Yekyu. Dewa Militer. Yekyu mengirim sinar energi yang membuat marah ketubuh Tang Lau, dan segera, Tang Lau membuka matanya. Penatua Tang, kamu baik-baik saja. Yekyu bertanya dengan prihatin. HMPH, itu semua salahmu. Ini bukan hanya kejutan, itu ketakutan. Penatua Tang memelototi Yekyu. Sebagai otoritas tertinggi, dia benar-benar pingsan di depan orang lain. Ini benar-benar. Memalukan. Yekyu membantu Penatua Tang dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda menyukai kejutan ini? Ya, saya. Sangat menyukainya. Tang Lau menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, berapa totalnya? Yekyu berkata, 20 ribu ton. Semua dari keluarga Rodel? Ya. Tang Lau meletakkan tangan di bahu Yekyu dia berkata, Nak, kali ini kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Dewa militer itu penuh emosi dan berkata, saya pikir pada hari-hari awal berdirinya negara, total pendapatan tahunan negara kita tidak begitu banyak. Meskipun ekonomi berkembang pesat dan negara makmur, tetapi ada terlalu banyak tempat di mana uang digunakan dan setiap pengeluaran berhati-hati. Sekarang kita memiliki begitu banyak emas tiba-tiba, perbendaharaan kita berlimpah. Tang Lau juga berkata, Ya, dengan emas ini, kami, cadangan emas negara ini dapat menempati peringkat pertama di dunia. Yang terpenting kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa mengembangkan pertanian, fokus pada infrastruktur, dan meneliti senjata tajam. Singkatnya, kita bisa mempercepat kemajuan kita menjadi kekuatan nomor satu dunia. Kedua orang tua itu sangat bersemangat. Namun, ada masalah saat ini, kata Dewa Perang. Apa masalahnya? Tanya Tang Lau. Bab 3146. Sinto Militer berkata, Ye Kiu telah memberikan kontribusi yang begitu besar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberinya hadiah. Penatua Tang terdiam. Ya, bagaimana cara mengharga Ye Kiu? Ye Kiu telah dikanonisasi sebagai Dewa Perang untuk penindasan negara, dan kekuatannya begitu besar sehingga dia tidak dapat lagi dipromosikan. Jika ini dilakukan di zaman kuno, akan lebih mudah untuk melakukannya. Anda dapat memberikan kupon besi pada ramuan, menganugerahkan seorang putra untuk menjadi raja berdampingan, gelar turun-temurun, dan keluarga akan diberkati oleh surga selamanya. Tapi sekarang, apa yang harus dilakukan? Beri aku bonus, Ye Kiu tidak kekurangan uang. Selain itu, jika Ye Kiu menyukai uang, dia akan mencuri 20 ribu ton emas, dan tidak ada yang tahu. Apa imbalannya? Tang Lau berada dalam dilema. Ye Kiu berkata sambil tersenyum, sebagai orang Tiongwah, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berkontribusi pada negara. Tuan Tang, Anda tidak perlu memberi saya hadiah apapun. Ini masalah prinsip. Kali ini Anda telah memberikan kontribusi yang besar, dan aku akan memberimu beberapa hadiah. Tapi apa hadiahnya? Ye Kiu, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Selama aku bisa memberimu, aku akan memuaskanmu. Ye Kiu berkata, Tang Lau, aku benar-benar tidak membutuhkan hadiah. Aku memikirkannya. Tang Lau tiba-tiba berkata. Tiba-tiba, Ye Kiu dan Dewa Militer menatap Tang Lau dengan rasa ingin tahu. Ye Kiu, biarkan aku menikahimu. Old Tang berkata, aku akan memberimu Tang Tang. Ye Kiu terkejut. Jika dia menikahi Tang Tang, apa yang akan Sister Lin lakukan? Dan Kian Shan Sui, dia melahirkan putrinya. Tang tua, aku masih muda, jadi jangan terburu-buru untuk menikah. Ye Kiu buru-buru menolak. Kenapa? Kamu tidak suka Tang Tang? Wajah Tang Lau tenggelam. Tang Tang berpengetahuan luas dan tampan, tentu saja aku menyukainya. Ye Kiu menjelaskan, hanya saja ayahku tersesat kerana kultivasi diri dan hidup dan matinya tidak pasti. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan mendapatkannya. Menikah sampai aku menemukan ayahku. Ye Kiu menggunakan Ye U Shuang sebagai tameng. Langkah ini sangat cerdik, membuat Tang tua terdiam. Namun, lelaki tua Tang telah tumbuh dewasa dan menemukan sebuah ide. Dalam hal ini, aku tidak akan memaksamu untuk menikah, tapi... Suara Tang Lau berubah, kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar, kamu harus mendapat hadiah. Bab 3147 Saya memutuskan untuk memberikan Tang Tang kepada Anda. Ye Kiu, dengarkan aku, aku hanya seorang cucu, kamu harus mencintainya dan tidak membiarkannya terluka sedikitpun. Jika kamu memberitahu aku bahwa dia telah dianiaya denganmu, aku tidak bisa memaafkanmu. Ye Kiu tercengang. Apakah ini hadiah? Mengapa kedengarannya seperti Tang Lau mengambil keuntungan? Apakah kamu mendengar itu? Tang Lau berteriak dengan marah ketika dia melihat Ye Kiu tidak berbicara. Aku mendengarnya, jangan khawatir, aku pasti akan merawat Tang Tang dengan baik. Ye Kiu meliriknya, sudah fajar di luar, dan berkata, Penatua Tang, Dewa Perang, aku tidak akan menemanimu lagi, aku pergi dulu. Setelah selesai, cepat pergi dari sini. Dia takut tinggal di sini, dan Tang Lau mendesaknya untuk punya bayi dengan tang tang lebih awal. Dewa militer menyaksikan Ye Kiu pergi dan berkata sambil tersenyum, Tang tua, selamat telah menemukan menantu yang luar biasa. Aduh! Tang Lau menghela nafas dan berkata, Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahan untuk memberikan cucu perempuanku kepadanya. Anak ini pandai dalam segala hal, tetapi hubungan dengan wanita terlalu baik, dan kuncinya adalah semua orang tidak melakukannya. Tidak keberatan, dan dia aku sudah mati padanya. Jika cucu perempuan saya tidak menyukainya, saya tidak akan setuju dengan apapun. Jun Shen berkata, Tuan Tang, jangan murahan dan jual. Baik, dan Anda telah memanen begitu banyak emas, apa yang salah dengan memberinya cucu Anda? Jika saya memiliki cucu, dia tidak akan memberikan apapun, saya bersedia memberikannya kepadanya. Tang Lao tertawa, ini anak itu sedikit terampil, dan dia terlihat ceroboh, hampir tidak layak untuk cucuku. Siapa yang pura-pura, Bik? Dewa Perang memutar matanya dan berkata, Tang Tua, kamu belum tidur sepanjang malam, cepat kembali tidur, dan serahkan sisanya padaku. Oke. Tuan Tang mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah mengambil dua langkah, Tang Lao menoleh lagi dan memberitahu Jun Shen, ngomong-ngomong, jangan beritahu saya tentang pingsan saya, apakah Anda mendengar saya? Ye Kiu keluar dari gedung bayi dan melihat Tang Tang duduk di dalam mobil belum pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Ye Kiu. Tunggu kamu. Tang Tang bertanya sambil tersenyum, sudah selesai. Hem, Ye Kiu bersenandung. Tang Tang berkata, masuk ke mobil, aku akan mengantarmu untuk sarapan. Aku tahu ada toko di mana jus kacang sangat lezat. Jus kacang. Kulit Ye Kiu sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Tang Tang memperhatikan ekspresinya dan tersenyum, apakah kamu tidak suka minum jus kedelai? Tidak apa-apa, aku akan mengajakmu makan makanan lezat lainnya. Ye Kiu baru saja masuk ke dalam mobil. Tang Tang membawa Ye Kiu ke jalan yang ramai dan akhirnya mengendarai mobil ke pintu hotel kelas atas dan berhenti. Ye Kiu bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak pergi sarapan? Apa yang kamu lakukan di sini? Tang Tang berbalik ke samping, melingkarkan lengannya di leher Ye Kiu dan bertanya dengan malu-malu, apakah kamu ingin sarapan atau kamu ingin sarapan? Untuk memakanku? Bab 3148 Ye Kiu bersemangat untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka Tang Tang akan sangat aktif hari ini dan dengan terang-terangan bertanya apa yang ingin dia makan. Benar saja, wanita mana yang tidak hamil? Orang dahulu tidak pernah berbohong padaku. Ye Kiu tersenyum dan berkata, tentu saja aku memilih yang terakhir. Boom! Tang Tang tiba-tiba melepaskan Ye Kiu, sebuah kastanya mengetuk kepala Ye Kiu dan berkata dengan nada centil, aku tahu kamu tidak nyaman. Aku membawamu ke sini karena aku benar-benar ingin kamu mencicipi hotel ini. Sarapan pagi. Sarapan di sini enak. Ye Kiu berkata dengan senyum jahat, kalau begitu sarapan dulu, baru makan, hi. Hanya anak-anak yang mengerjakan soal pilihan ganda, orang dewasa membutuhkannya. HMPH, lebih baik kau singkirkan niat burukmu atau aku akan mengabaikanmu. Tang Tang mendengus bangga, membuka pintu mobil dan membawa Ye Kiu ke hotel untuk sarapan. Saya harus mengatakan bahwa sarapan di hotel ini memang sangat kaya. Ada lebih dari selusin jenis produk bubur. Selain sarapan Cina, juga sarapan ala Barat. Bagaimana menurutku tentang penampilanmu yang hambar, bukankah itu enak? Tanya Tang Tang. Ye Kiu berkata, tidak peduli seberapa lezat sarapannya, bisakah aku memintamu? Mendengar ini, wajah Tang Tang menjadi sedikit merah dan kemudian membisikkan beberapa patah kata kepada Ye Kiu. Setelah mendengar ini, Ye Kiu segera mendapatkan kembali energinya dan melahapnya untuk sementara waktu. Setelah setengah jam. Setelah Tang Tang menyelesaikan sarapannya, dia memegang tangan Ye Kiu dan langsung menuju ke kamar VIP di lantai atas hotel. Ye Kiu sedikit terkejut, Tang Tang sebenarnya memiliki kartu kamar. Ini menunjukkan apa? Itu artinya dia sudah siap. Tang Tang tampaknya telah merasakan pikiran Ye Kiu dan berkata dengan wajah memerah, jangan pikirkan itu, saya sudah lama tampil, kadang-kadang saya sibuk terlambat dan saya takut mengganggu kakek dan nenek. Selebihnya kalau sudah sampai rumah, jadi saya kemas saja kamar di sini, kamar. Penjelasannya menutupi. Ye Kiu tersenyum dan berkata, aku mengerti. Huh, Tang Tang mendengus lagi. Memasuki pintu, keduanya saling berpelukan dan berciuman dengan sengit. Secara bertahap, keduanya datang ke sofa. Tang Tang duduk di tubuh Ye Kiu, memegang kepala Ye Kiu dengan kedua tangan, membuatnya mengubur kepalanya di depannya dan aroma yang kuat mengalir ke wajahnya. Tiba-tiba, Ye Kiu memikirkan iklan yang sudah dikenalnya. Organik kiriman Tuhan. Tak lama kemudian, rona merah di wajah Tang Tang menjadi semakin banyak, seperti matahari terbit, yang memenuhi wajahnya yang sudah cantik dengan persona yang berbeda. Saat jatuh cinta, Tang Tang tiba-tiba mendorong Ye Kiu menjauh. Tunggu aku, aku akan mandi. Setelah Tang Tang selesai berbicara, dia dengan cepat bergegas ke kamar mandi. Kaca di kamar mandi sangat istimewa, bagian atas dan bawahnya transparan, tetapi bagian tengahnya setinggi 1 meter buram. Ye Kiu sedang duduk di sofa, dan Tang Tang dapat dengan jelas melihat bahwa Tang Tang telah menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan bahu batu giyok putih, betis halus, dan teratai emas 3 inci yang halus. Adapun apa yang ingin dia lihat, itu terhalang oleh kaca buram di tengahnya. Neneknya, aku tidak tahu bajingan mana yang menemukan kaca semacam ini, jadi dia harus mati. Bab 3149, Ye Kiu mengutuk dengan suara rendah. Pada saat ini, seolah-olah 10 ribu semut merangkak di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya akan meledak. Haruskah aku pergi dengannya. Ye Kiu punya ide di benaknya. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, dia melihat pintu kamar mandi terbuka, kepala Tang Tang mencuat dari dalam, mengedipkan matanya yang berair dan berkata, mau bersama. Ayo cepat jika kamu mau, aku akan menunggumu. Berinisiatif si cantik untuk mengundang, bagaimana mungkin tidak ada alasan untuk menolak? Ye Kiu segera berdiri dan hendak membuka pakaian ketika tiba-tiba, telepon di sakunya terus berdering. Dia tidak ingin menjawab telepon pada awalnya, tetapi setelah mengeluarkan ponselnya, dia menemukan bahwa Kin Wan menelepon, dan dia tertekan untuk sementara waktu. Kakak Wan, Kakak Wan, mengapa kamu memanggilku kesini? Mungkinkah kamu memiliki kemampuan untuk membuat perhitungan yang cerdas dan tahu apa yang aku lakukan? Tanpa diduga, telepon berdering lagi dan Kin Wan yang menelepon. ragu sejenak. Ye Kiu memilih untuk menjawab. Karena dia tahu Kin Wan dan Kin Wan perhatian, jika sesuatu tidak terjadi, dia pasti tidak akan terus menelepon setelah Ye Kiu menutup telepon. Hei, Sister Wan. Segera setelah Ye Kiu menjawab telepon, dia mendengar Kin Wan berkata dengan panik, tidak baik Ye Kiu, sesuatu terjadi. Hati Ye Kiu menegang, dan dia dengan cepat bertanya, apa? Terjadi? Kin Wan berkata, kami mendapat masalah di ibu kota dan sekarang terjebak di kantor polisi, tidak bisa keluar. Ye Kiu menghela napas lega dan berkata, jangan takut, aku akan segera hubungi Chao King Cheng dan minta dia untuk menjemputmu. King Cheng ada di sini, mereka menahannya. Apa? Wajah Ye Kiu berubah sedikit, dan bahkan Chao King Cheng berani menahannya, sepertinya masalah itu tidak sepele. Saudari Wan, apa yang terjadi? Ngomong-ngomong, bukankah kamu di Jiangshou, mengapa kamu datang ke ibu kota? Ye Kiu bertanya-tanya. Kin Wan berkata, Peribai Hua ingin datang ke ibu kota untuk bermain, jadi dia memohon padaku untuk membawanya ke sini. Siapa tahu, kita baru saja turun dari pesawat hari ini dan sesuatu terjadi. Bahasa kotor, Peribai Hua marah dan menampar anak orang kaya itu. Siapa tahu, dia terlalu kuat dan langsung membunuh anak orang kaya itu. Kami dibawa ke kantor polisi, bahwa orang tua dari anak orang kaya itu datang, dan sepertinya mereka punya banyak uang. Mengepung kantor polisi dengan sekelompok tentara. Sekarang mereka meminta Peribai Hua, Luluo dan aku untuk membayar nyawa mereka, jika tidak, mereka akan menghancurkan kantor polisi. Aku tidak ingin mengganggumu, jadi aku panggil King Cheng. Siapa tahu, setelah King Cheng tiba, orang-orang juga diblokir di kantor polisi dan tidak diizinkan pergi. Ye Kiu bertanya, kantor polisi mana kamu berada? Desa Kili. Kin Wan menjawab, Begitu, jangan khawatir, aku akan di sini. Ye Kiu baru saja menutup telepon ketika kepala Tang Tang keluar dari kamar mandi lagi dan berkata dengan Genit, bisakah kamu masuk? Ye Kiu berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Sister Wan dan yang lainnya mengalami sedikit masalah. Sekarang mereka berada di kantor polisi Kili Suang. Saya harus bergegas untuk menangani mereka segera. Wajah Tang Tang sedikit berubah dan bertanya, apakah Anda perlu aku pergi? Tidak, kamu adalah bintang besar. Jika kamu pergi, itu hanya akan menarik lebih banyak perhatian pada masalah ini dan jika seorang reporter hiburan menulis dengan ceroboh, itu juga akan berdampak buruk padamu. Ye Kiu berkata sambil tersenyum, aku bisa menyelesaikan masalah kecil. Kalau begitu, kamu bisa mengemudikan mobilku, kuncinya ada di tasku. Ya. Ye Kiu membuka tas tangan Tang Tang dan begitu dia menemukan mobilnya. Kunci, dia tertarik oleh objek di sebelahnya. Sedikit. Jas hujan. Sepertinya dia benar-benar siap. Ye Kiu merasa marah memikirkan penghancuran hal-hal baik dan berkata pada dirinya sendiri, peribaihua, tunggu aku, aku tidak bisa membiarkanmu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.